Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara melakukan sinkronisasi aplikasi penjaminan mutu SMK ya atau disingkat APM SMK nah disini kita masuk ke web APM SMK ya nah ini khusus saat 114.712.140 nah ini adalah web khusus sekolah SMK yang bukan PK nah disini ya kita masukkan NPSN sekolahnya untuk passwordnya juga sama NPSN sekolah kemudian kita klik masuk oke disini kita sudah masuk ke dalam beranda atau dashboard dari APM SMK nah disini berbasis internet jadi ketika kita mengisi kita harus menggunakan jaringan internet yang stabil disini kita juga bisa menggunakan atau membuka menggunakan handphone nah kita langsung ke intinya mengirim rapat mutu atau mengirim APM nah disini kuisiner saya undur dulu nantinya akan bermanfaat ya tafas ini informasi mutu kita klik klik rapat mutu rapat mutu akan muncul ketika semua kuisiner sudah diisi rapat mutu sekolah seperti ini coba kita scroll ke bawah rapat mutunya seperti apa oke yang bawah seperti ini ini yang membedakan dari PMP jenjang digdashment dengan APM di vokasi SMK oke jika sudah terlihat seperti ini kita bisa mengirim atau menyingkronkan datanya ya ke database APM SMK nah ini kurang lebih seperti ini ini bisa kita print melalui kuisiner tadi ya nah disini ada 8 atau 6 standar oke langsung kita ke rapat SMP di rapat SMP ini membukanya cukup lama jadi disini kita lewati saja ke rapat lap pan kita lompat ke sini nah disini kita klik hitung rapat mutu lalu selesai kita lakukan untuk grafiknya nah seperti ini grafik dari blue match 8 standar plus i kemudian kita klik ke rapat kita scroll bawah kita lihat kita cek nah ini merupakan yang berharga jumlah guru atau angka-angka lalu nah SMP saja belum membuka lalu kita klik ke rapat ini renstra oke jika sudah seperti ini kemudian kita cek kirim rapat mutu saja langsung nah ini semua sudah ada rapat mutu APM standar nasional pendidikan balance kemudian link match rencana strategis nah disini statusnya belum terkirim oke kita kirim saja dengan klik yang ini menggunakan jaringan internet stabil kita kirim apakah anda yakin kita klik ya saja ya berhasil APM itu terkirim cukup singkat padat dan jelas ya tidak bertilih-tilih nah coba saja ada body seperti ini disini kita uleh lagi klik ya sedang berputar atau sedang loading kita tunggu berhasil jadi cukup sekian video dari saya tentang sinkronisasi aplikasi APM SMP semoga bermanfaat sampai jumpa dengan video-video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati